Silakan dokter dia. Memang tidak terimbas COVID-19 dalam fase pembelajarannya. Sehingga mungkin justru apa artinya belum sempat mendapatkan berbagai hal tentang COVID-19. Ini semoga meskipun ini ada hal-hal yang bukan baru, tetapi selalu saya ingin menegaskan karena ini memang COVID-19 yang berkembang. Jadi update, tetapi justru yang akan saya tampilkan adalah sebenarnya hal-hal mendasar yang harus kita kuasai. Agar kita tetap tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar untuk menegakkan diagnosis satu penyakit. Oke, jadi di dalam sini karena judulnya tentang COVID-19 ya, kita tahu ini angkanya mungkin per hari ini sudah 150 ya, tembus. Jadi ya memang banyak, tidak usah dibahas karena dokter asli sudah membahas. Setiap saya membahas tentang COVID-19 selalu saya berawal dari suspect probable terkonfirmasi. Yang ini tentunya selalu menimbulkan hal-hal karena di Indonesia Kemenkes selalu melakukan perbaruan-perbaruan. Kalau mengambil dari WHO sebenarnya relatif tidak banyak ya perubahan-perubahan. Mengenai suspect sendiri adalah masyarakat dengan penyakit respiratory akut. Kenapa saya mau mulai dalam definisi? Karena ini akan menjadi kerangka kita ketika menegakkan diagnosis. Jadi kita harus paham. Jadi yang dimaksud dengan definisi suspect ini memang adalah yang utama yang bergejala respiratory akut. Ini juga sangat penting bagi diri kita sendiri. Karena saya sekarang sering mendapatkan arah tenaga kesehatan pun kalau mengalami gejala respiratory akut tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari suspect COVID. Siapa yang gejala respiratory akut dan riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang mengalami penurunan lokal. Nah karena sejak 2 Maret Indonesia sudah menyatakan sebagai negara yang terdapat penurunan penularan lokal. Maka setiap kita dengan gejala batuk, makas pendek, gejala respiratory akut, ini adalah orang yang bisa dikatakan suspect. Atau pasien dengan penyakit respiratory akut dan kontak. Jadi kontak terutama kasus kalau dikatakan oleh WHO probable dan atau terkonfirmasi. Jadi tidak harus yang terkonfirmasi. Misalnya dia kontak dengan seseorang yang sedang menunggu hasil swab, tapi memang memiliki kriteria yang cukup untuk dikatakan probable. Kemudian pasien dengan severe acute respiratory illness. Ini saya tidak bahasa Indonesia kan, karena saya ingin menekankan yang dimaksud dengan severe acute respiratory illness adalah suatu kondisi terdapatnya penyakit saluran respirasi yang sifatnya sangat akut tapi severe. Dan kondisi severe-nya ini terjadi dalam waktu akut yang singkat, yang harusnya kan infeksi saluran apas atas itu kan harusnya tidak severe. Tapi dia memburuk dalam waktu yang singkat. Jadi tidak hanya demam dan gangguan respirasi, tetapi waktu yang singkat. dan membutuhkan peralatan dalam rumah sakit. Jadi misalnya kita mendapatkan seorang pasien dengan gejala penumoniringan dalam 2-3 hari kemudian memberat, maka kita bisa membutuhkan kemudian setelah suspek, ini yang banyak dibahas tadi Dr. Asti juga sudah menampilkan probable. Nah di sini probable itu hasil virologinya inkonklusif ataupun belum selesai. Atau belum dilakukan, sebentar ya, mau maaf. Jadi ini adalah definisi probable. Kalau belum ada atau belum bisa dilakukan, misalnya di mana saja di Indonesia ini yang belum bisa melakukan PCR atau kelamahan menunggu. Nah kemudian kasus suspek yang tidak dapat dilakukan. Jadi misalnya di satu daerah yang labnya tidak ada, maka tidak bisa melakukan. Nah kalau terkonfirmasi tidak usah pusing karena terkonfirmasi berdasarkan PCR. Nah ke main case sempat mengubah ada UDP-PDP, tadi sudah dijelaskan dokter Asti. Ya ini yang ke main case, hampir sama sebenarnya. Kemudian probable di sini meninggal pasien ispa berat, IRDS meninggal gambaran klinis yang meyakinkan COVID dan belum dapat hasil pemeriksaan lab. Jadi memang hasus yang kita bisa mengatakannya sangat klasik, sangat khas gitu ya, meskipun tanpa hasil RT-PCR. Nah lalu terkonfirmasi, ada terkonfirmasi bergejala, ada terkonfirmasi tanpa gejala. Nah kembali tadi saya mengatakan bahwa, saya ingin menampilkan kembali bahwa prinsip diagnosis kita selalu melakukan tiga langkah. Yang pertama kita melakukan anamnesis, kita melakukan pemeriksaan fisis, dan kita melakukan bantuan pemeriksaan penunjang. Untuk diagnosis sendiri, untuk melakukan anamnesis, maka kita perlu tahu apa sih gejala yang pada COVID. Ini semua sudah tahu, demam, batuk, katik ya, jadi rasa lelah, rasa pegal, tidak nafsu makan, nafasnya pendek, nyalgia. Sekarang banyak juga disertai gejala non-spesifik, suara serat, suara sumbatan hidung, sakit kepala, mual muntah, diare. Nah ini juga anosmia dan gangguan pengciuman dan pengecapan. Nah ini gejala yang lain. Nah hati-hati pada orang tua, lebih banyak gejala yang tidak jelas. Misalnya fatig ya, orang tua memang cenderung imobilisasi. Kalau dia semakin tidak banyak bergerak, maka kita perlu sepada pada orang tua. Lalu reduce alertness. Jadi misalnya berkurang tingkat kesadaran, ini mobilitasi. Nah ini yang harus dikenali pada orang tua. Banyak orang tua, nansia begitu, memang mobilitasnya terbatas. Tapi kalau semakin tidak mobile, akibat merasa lelah, kita perlu sepada. Diare, bahkan sampai delirium. Dan seringkali pada orang tua tidak disertai dengan demam. Pada anak juga begitu, jadi gejalanya justru tidak khas. Dalam berbagai jurnal pun seperti itu. Nah ini dikatakan demam merupakan hal yang sangat tinggi. Dari sisi nilai laboratori, anemia ya bisa terjadi, tetapi trombositopeni, nitropeni. Tetapi memang hasil ini masih merupakan hasil yang beragam. Tapi memang kita bisa mengatakan bahwa gejala-gejala seperti ini juga ada kecenderungan untuk terjadi. Nah yang harus kita perhatikan adalah comorbid. Kemudian comorbid-comorbid ini bukan hanya masalah faktor risiko untuk memburuk, tetapi juga biasanya dengan adanya comorbid menyulitkan kita diagnosis karena gejala menjadi tidak jelas. Dari nilai laboratori yang lain adalah peningkatan CRP, penurunan albumin, peningkatan LED, penurunan eosinofil, peningkatan interlukin, linfopeni, dan LDH. Mungkin kalau ini eosinofil bukanlah sesuatu yang kita perisarutir, tetapi sudah banyak dilakukan pemirsaan-pemirsaan lain yang pada umumnya terjadi. Yang sangat menonjol memang peningkatan CRP, linfopeni, dan peningkatan linfosip netrofil ratio. Dan ini sejalan dengan tingkat keparahan pasien. Kita tahu diagnosis penunjangnya adalah dilakukan real-time PCR. Semua nggak bisa dibahas, kemudian tapi kita juga mengenal di masyarakat rapid antigen dan juga rapid antibody. Rapid PCR sebenarnya gini, istilah rapid adalah pemeriksaan yang cepat. Tetapi ada pemeriksaan cepat berbasis pre-CR, ada pemeriksaan cepat berbasis antigen, ada pemeriksaan cepat berbasis antibody. Mana yang lebih sensitif, mana yang lebih negatif sebenarnya? Sebagai mana juga patogenesis dari penyakit ini? Kalau kita melihat pemeriksaan RT-PCR, rapid antigen, rapid PCR, ini merupakan perusahaan molekular yang mendeteksi kuman, yang mendeteksi virus, bukan mendeteksi apa yang terjadi pada seorang host, orang pasien. Sehingga biasanya dia sangat tergantung kepada viral load atau jumlah virus. Makanya kita bisa melihat di sini, biasanya hasil pemeriksaan molekular, yaitu PCR, PCR base ini, seiring dengan simptom, jumlahnya seiring dengan simptom. Peak-nya juga semakin seiring dengan simptom, sehingga sensitifitasnya juga seiring dengan simptom. Dari ke hari, semakin biasanya puncaknya tinggi adalah di hari kelima, karena biasanya juga konsep itu muncul di hari kelima, gejala, sampai hari ke sepuluh adalah puncaknya. Nah, sedangkan, jadi viral load itu beriringan dengan gejala. Sedangkan antibody, karena memang antibody merupakan satu proses imunologi, kalau dikaitkan dengan patogenesis COVID, antibody adalah langkah kedua respon imun kita terhadap infeksi SARS-CoV ini. Sehingga wajar, antibody itu munculnya belakangan, dan masih sifatnya beragam. Tergantung pada bagaimana tubuh merespon dan bagaimana kemampuan imunitas membentuk antibody. Sehingga memang untuk antibody, justru munculnya setelah hari ke sepuluh, mencapai puncak, jadi mulai hari kelima, dan dia akan menurun day by day, dan tidak menurunnya justru belakangan setelah viral loadnya turun. Bahkan bisa berbeda lima sampai sepuluh hari. Inilah mengapa dalam menentukan kapan kita menggunakan PCR, menggunakan antigen, menggunakan antibody, ini kita harus hati-hati dan melihat bagaimana proses penyakit itu sendiri dikaitkan dengan dijala, dikaitkan kapan diakontak, dan sebagainya. Jadi memang, diagnosisnya harus kita lakukan secara komprehensif. Nah, WHO sendiri tidak merekomendasikan pemeriksaan antibody sebagai alat diagnosis, karena tadi alasan tadi. Yang direkomendasikan adalah melakukan pemeriksaan RT-PCR. RT-PCR ini diutamakan adalah swab nasofaring dan orofaring. Dan sebenarnya, yang lebih sensitif lagi apabila kita bisa mendapatkan sputum. Masalahnya, kebanyakan COVID batuk kering. Masalah kedua, jarang lab yang mampu melakukan, menangkap sputum, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan. Mengapa? Karena kalau menggunakan sputum saja tidak dimasukkan dalam VTM atau viral transport media, ini harus segera diperiksa. Dan risiko infeksinya bagi pemeriksa dan sekitarnya juga semakin tinggi, dibandingkan dengan kita melakukan swab, karena langsung dimasukkan dalam VTM, sehingga aman bagi lingkungan sekitar, dan juga bisa ditunda pemeriksaan. Tapi sebenarnya, menggunakan sputum atau aspirat broncoavilar ini jauh lebih sensitif, dibandingkan swab nasofaring dan orofaring. Nah, VSS itu bisa juga digunakan, tetapi dikatakan sangat jauh berbeda sensitifitasnya. Nah, dalam beberapa studi sendiri, berbagai pemeriksaan antibody itu dilakukan, memang sensitifitasnya tinggi, tetapi kita harus lihat bahwa sensitifitasnya ini meningkat justru pada 3 minggu, sehingga kita harus hati-hati ketika melakukan pemeriksaan ini dalam diagnosis awal. Nah, ini yang dihancurkan bahwa hal lain yang perlu kita periksa adalah, selain tadi COVID-nya sendiri, kita juga harusnya memperhatikan kemungkinan terdapatnya infeksi paru lain, misalnya influenza dan sebagainya. Idealnya, setiap kita melakukan pemeriksaan PCR, di awal, balik bank kemenkes itu melakukannya banyak. Jadi, tidak hanya memeriksa SARS-CoV, tapi dia juga memeriksa influenza dan sebagainya. Ini penting, karena akan kita bisa memetakan, apa sih virus yang sedang trend dalam satu fase. Karena dikatakan secara epidemiologi, apabila terjadi suatu pandemi, biasanya virus-virus lain juga ikutan. Tetapi yang dominan adalah SARS, misalnya seperti itu. Hal yang jangan dilupakan, selalu setiap kita melakukan evaluasi pasien, kita juga harus menentuk dalam otak kita adalah diagnosis diferensial. Jadi, diingatkan, ini dalam buku Clinical Management WHO mengingatkan, bagi negara atau daerah endemik malaria, DBD, harusnya kita juga tidak melupakan kejadian-kejadian ini. Jadi, jangan langsung jumping COVID, tetapi melupakan penyakit yang lain. Jadi, idealnya kita melakukan pemeriksaan berbarengan, apabila kita mendapatkan orang demam. Tetapi sebaliknya, kalau kita mendapatkan pasien dengan dugaan dengue, cikungunya, karena gejala awalnya adalah demam, dan itu juga gejala COVID, maka kita tetap luas pada apakah ini COVID. Apakah bisa dua-duanya? Bisa juga dua-duanya. Makanya, dalam kanduan ini, diingatkan, pada penyakit-penyakit yang sama, dan memang kita merupakan daerah endemik, maka kita harus tetap memikirkan semua kemungkinan penyakit tersebut, sambil memeriksa, sambil mengobati, sambil memantau. Pentingnya kita memperhatikan juga kemungkinan COVID pada pasien dengue, misalnya, pada pasien malaria, misalnya di daerah-daerah yang malaria, karena COVID membutuhkan satu pola perawatan melakukan mitigasi, ataupun isolasi. Sehingga kita tidak boleh merupakan, sehingga kita, para tenaga kesehatan bisa terhindar dari infeksi COVID. Tadi dikatakan bahwa banyak sekali doktor-dokor internship yang mengalami COVID, mungkin karena pertama waktu itu belum tahu, kedua belum puas pada, bahwa gejala-gejala itu merupakan gejala COVID. Nah, ini pemeriksaan lab lain yang perlu juga dilakukan, rombos itope ini tadi saya katakan, jadi memang konsisten dari berbagai penelitian. Hal lain yang memang sekarang sudah banyak dikemukakan dan juga diketahui, justru polopasitonin biasanya rendah, tetapi pada yang berat, polopasitonin juga meningkat, karena biasanya disertai infeksi bakteri. Kemudian di dimer, karena diketahui mengalami gangguan koagulasi, sehingga kita tetap memerlukan pemeriksaan ini, terutama pada kasus-kasus yang berat. Nah, radiologi. Ini WHO menetapkan khusus satu panduan radiologi. Sebenarnya, kalau pada pasien yang jelas kontak erat asimptomatik, maka tidak dianjurkan melakukan pemeriksaan radiologi. Dan tidak dijadikan sebagai panduan diagnosis. Mengapa? Karena dia tidak bergejala. Sangat mungkin tidak ada lesi sama sekali. Meskipun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa orang asimptom ada loh ternyata. Tapi biasanya setelah digali, oh ternyata ada pun gejalanya. Tapi ringan. Dan ini yang kadang-kadang tidak disadari, bahwa sebenarnya dia sudah mengalami gejala. Kemudian, kalau pada orang, jadi sebaiknya tetap kalau orang kontak, tadi yang disebut suspek, melakukan artifisian. Kemudian, sintomatik pasien. Jadi, bagi pasien yang mengalami gejala pun, penggunaan radiologi bisa dilakukan, tetapi jangan dilakukan sebagai satu-satunya alat diagnostik, tetapi tetap perlu dilakukan untuk pemeriksaan fisia. Jadi, tetapi, kita perlu melihat, apakah satu daerah atau satu tempat memiliki fasilitas untuk melakukan pemeriksaan artifisian. Bagi daerah yang pada pasien yang bergejala, tetapi PCR tidak ada, atau lama, atau hasilnya negatif, tapi dengan gejala yang sangat khas, maka perlu dilakukan, pemeriksaan radiologi ini perlu dilakukan. Tetapi, dan yang kita harus perhatikan adalah gejala, tadi makanya gejala sangat perlu. Apakah perlu untuk dilakukan suatu prosedur, intervensi, misalnya pembedahan dan sebagainya. Itulah mengapa sekarang kita harus mengedukasi masyarakat bahwa kita bukan meng-covid-covid-kan, tapi memang ini perlu dilakukan. Makanya, kalau memang tidak punya fasilitas, ada orang mau melahirkan, maka kita perlu untuk melakukan fototorax, misalnya. Kalau memang tidak bisa melakukan artifisian. Kemudian, hal-hal lain, yang misalnya pasiennya perlu dirujuk, maka ini mungkin perlu kita lakukan pemeriksaan radiologi, apabila untuk mendapatkan hasil PCR itu susah dan lama. Begitu juga pada orang-orang yang high risk, orang-orang monokompromise, termasuk juga lansia, ini sangat perlu juga untuk dilakukan radiologi, terutama memang bila artifisian ini sangat lama atau bahkan tidak ada. Yang ketiga, rekomendasi mengenai pemeriksaan radiologi ini, juga pada pasien yang suspek ataupun terkonfirmasi, tetapi belum dirawat. Ini kita untuk menentukan, apakah dia benar-benar ringan, atau sedang, atau berat. Jadi ini akan membantu untuk menetapkan pasien, haruskah dia isolasi mandiri, ataukah dia perlu dirawat. Yang selain itu, kita juga perlu memperhatikan pada pasien-pasien yang memiliki comorbid. Jadi meskipun sudah terkonfirmasi, dia mengatakan misalnya, ah saya tidak ada gejala, tetapi, apabila orang ini berusia di atas 60, memiliki comorbid, atau memang memiliki risiko untuk terjadinya progression, maka sebaiknya kita melakukan juga pemeriksaan penunjang radiologi untuk menetapkan derajat penyakit, sehingga kita menentukan apakah dia di isolasi atau di rumah saja. Kemudian, memang pemeriksaan radiologi yang banyak adalah ronsentorak, dan itu tetap bisa dilakukan, meskipun CT scan lebih sensitif. Tetapi, saya tahu bahwa CT scan ini pun, kalau pada orang asimptom juga tidak berguna, atau pada yang ringan juga tidak berguna. Tetapi, artinya tidak berguna, karena bisa saja tidak ada lesi, tetapi sebenarnya terkonfirmasi. Nah, jadi sebaiknya CT scan tetap bisa dilakukan, terutama tadi untuk menetapkan derajat penyakit yang lebih sensitif. Dan kita juga bisa untuk mengevaluasi adakah penyakit-penyakit lain. Pada CT scan, gambarannya khas adalah berupa ground glass opacity, kemudian biasanya disertai di perifer, posterior, bilateral, dan biasanya disertai dengan crazy breathing pattern. Jadi, radiologi juga biasanya dilakukan pada pasien yang moderate to severe. Ini sangat membantu untuk menetapkan kita mau rawat di mana. Makanya saya kalau menerima rujukan, mana fotonya? Kalau tidak ada foto, bingung. Terutama kalau ruangan ICU kita penuh. Jadi, ini perlu dilakukan untuk menetapkan risiko. Semakin luas lesi, maka kita semakin berisiko dia untuk dilakukan pematauan di ICU ataupun high care unit. Kemudian, pada pasien yang moderate to severe, ini juga bisa untuk melakukan evaluasi treatment. Jadi, kita bisa melakukan dan juga untuk membaca apakah ini pasien cenderung progresif atau tidak. Jadi, kalau pasien punya risiko untuk progresif, misalnya punya comorbid yang banyak usia tua, maka sangat baik kita melakukan pemeriksaan radiologi ini serial. Sehingga kita bisa menentukan apakah pasien cenderung untuk progresif atau pasien cenderung untuk mengalami perbaikan. Jadi, ini yang disarankan penggunaan radiologi. Kemudian, untuk CT scan sendiri, kita juga perlu hati-hati. Kalau CT scan di awal, itu bisa normal. Nah, biasanya di awal itu, kalau di hari ke-3 sampai ke-7, ini berupa konsolidasi. Kemudian, di minggu ke-2 juga semakin banyak konsolidasi. Dan ini juga bisa mengalami perubahan. Biasanya, kalau recovery, dia akan menjadi patchy. Jadi, justru berkurang. Tetapi, biasanya meninggalkan penebalan pada bronchial wall. Jadi, dinding-dinding bronchusnya menebal. Apa yang kita lihat? Kalau di ronsen, kita hanya melihat ini seperti gambaran fibrosis. Tetapi, kalau di CT scan, gambaran ini menjadi semakin khas. Jadi, memang tergantung masanya. Nah, yang dikatakan sebagai gambaran tipikal adalah bilateral. Jadi, seperti ini bilateral, meskipun satu di sini, satu di sini. Peripheral distribution. Jadi, yang kita lihat adalah gambaran di tepi-tepi ini. Kemudian, posterior. Jadi, memang di belakang. Kemudian, multilobular. Ini bisa kita lihat di atas, di bawah. Dan sebagainya. Ground blast opacity dan konsolidasi. Ini seperti gambaran ini, ini perbedaan hari sangat menentukan. Jadi, di fasilitas yang tidak ada CT scan, tidak apa kita melakukan dengan ronsen torak, tapi dilakukan secara serial. Ini sebenarnya sudah sangat berat ya, masanya. Jadi, ini terjadi pada CT scan. Jadi, memang, dalam menentukan satu diagnosis, kita harus menggunakan multimodalitas. Jadi, tidak bisa kita satu-satu dan ini harus kita latih. Ini contoh kasus yang saya ambil dari kasus yang dikonsultasi saya semalam. Jadi, kita bisa lihat ini pasien. Kita bisa lihat di sini ada demam, ada batuk, ada nyeri tenggorok, diare, penciuman aman-aman, sakit kepala aman. Tapi, dia punya kontak positif COVID. Gambaran chest X-ray-nya seperti ini. Tampak seperti tidak ada lesi. Tapi, hati-hati gambaran di basal ini. Yang kita sudah bisa lihat, kiri-kanan sudah mulai ada gambaran 12 opasitas. Biasanya, kalau dilakukan CT scan, ini akan menjadi semakin jelas. Dan lihat, saturasinya masih bagus. Kasus ini, kalau tidak salah, akhirnya sudah ada kasus hasil PCR-nya positif. Ini laki-laki. Kita bisa melihat di sini. Ini adalah kasus lain. Kalau kita lihat ini gambarannya bilateral. Kasus ini adalah keluarga dari sejawat. Ini hati-hati. Pasangannya nakes. Nakesnya negatif. Padahal banyak yang positif. Tetapi nakesnya negatif. Tapi, justru keluarganya, pasangannya ini, IGM-nya positif. Disertai dengan gambaran foto seperti ini. Hasil PCR masih menunggu. Nah, dalam konteks seperti ini, kita mengatakan kasus ini adalah kasus suspek. Kalau misalnya, hasil PCR tidak bisa dilakukan, dan pasien cindulung berat, kita bisa mengatakan kasus ini sebagai kasus probable. Nah, mengenai terapi. Sebenarnya, terapi tetap masih kontroversi. Kita semua sudah tahu. Kenapa kemarin kita memiliki terapi yang dikatakan terapi standar. Sebenarnya, semua penyakit kita melakukan terapi adalah menyesuaikan dengan bagaimana proses patogenesis sendiri. Karena tahapannya seperti ini, jadi COVID akan masuk diikat oleh reseptor ACE2, kemudian dia akan masuk ke dalam sel, kemudian di dalam sel itu sendiri akan menciptakan berbagai respon imun. Itulah mengapa beberapa obat diajukan sebagai terapi COVID. Misalnya, konvalesan plasma. Jadi, peran konvalesan plasma adalah si plasma yang dari donor itu akan memberikan berbagai anti-inflammasi yang menghambat masuknya virus. Kemudian juga dia menghambat replikasi. Chloroquine dan hidroxicloroquine juga memiliki peranan seperti itu. Jadi, dia menghambat masuk dan menghambat replikasi virus. Kemudian, neotensi reseptor blocker juga menyebabkan mengganggu fase masuknya virus. Obat-obat lain, chloroquine pun mengganggu endosom sehingga replikasi virus terganggu. Inilah mengapa kedua obat ini dikatakan memiliki kemampuan untuk sebagai anti-COVID. Meskipun kontroversis dengan efek samping, tetapi kita bisa katakan secara patogenesis memang chloroquine memiliki peranan karena menghambat masuknya virus, kemudian menghambat replikasi virus. Begitu juga beberapa antivirus juga menghambat replikasi virus. Tetapi semua ini memang masih membutuhkan penelitian. Makanya sekarang banyak sekali orang yang berusaha mencari obat yang tepat. Hal yang menyedihkan memang, dalam COVID ini terjadi si talking storm sehingga menimbulkan begini dampaknya secara sistemik. Untuk itu, makanya terapi COVID membutuhkan terapi pendekatan yang sistemik. Itulah mengapa kita memberikan antivirus, kemudian kita juga memberikan misalnya kortikosteroid, meskipun ini juga perlu pertimbangan, kortikosteroid, kemudian juga kita harus tepat pemberiannya, ataupun anti-inflammatory yang spesifik. Seperti anti-interleukin 6 misalnya. Tetapi ini pun biasanya yang susah adalah menentukan timing, kapan sebenarnya bisa diberikan. Selain itu, dalam terapi juga kita harus memikirkan komplikasi seperti gangguan koagulasi. Sehingga terapinya pun tidak meninggalkan pemberian antivirinogen ataupun pemberian antifoagulasi dan terapi suportif yang lain. Mungkin ini tidak dilakukan oleh dokter internship, tapi menurut saya harus diketahui adalah karena sekarang pasien umpuk, sehingga kadang-kadang kita juga dokter-dokter internship di puskesma sekalipun harus menampung pasien. Sehingga saya ingin mengingatkan tentang monitoring-monitoring terapi, terutama monitoring cairan, kemudian juga oksigenasi, ini tetap harus diperhatikan. Jadi kita juga mengenal, bisa membedakan pasien apakah ringan sedang berat, penting untuk memantau saturasi oksigen, karena ini juga menentukan agresivitas kita dan kita bisa segera merujuk dengan lebih tepat. Dan jadi kalau kasus ringan, bisa rawat sendiri di rumah, kemudian kalau kasus yang sedang, ini juga yang harus diperhatikan apakah ada infeksi sekunder. Umumnya ringan dan sedang tidak ada infeksi sekunder, sehingga tidak memerlukan antibiotik, tetapi tetap yang paling utama pada ringan dan sedang adalah monitoring. Sehingga meskipun orang di isolasi mandiri, kita harus melakukan monitoring biarannya. Pada yang berat, yang harus kita perhatikan adalah saturasi oksigen, apakah membutuhkan invasif ataupun yang lebih agresif lain. Dan kita harus melakukan pemantauan tidak hanya klinis, tapi juga radiologi dan laboratorium yang lain. Dan juga memperhatikan tanda-tanda munculnya ARDS, ini yang harus selalu kita perhatikan. Jadi rajin-rajin untuk memantau RR pasien, kemudian saturasi oksigen, kalau memungkinkan terkilakukan. Jadi memang ketajaman klinis sangat diperlukan dalam memantau. Kadang-kadang pasien mau dirujuk, tetapi belum dapat-dapat. Jadi ini yang harus perhatikan. Perhatikan juga kemungkinan terjadinya sok sepsis, karena meskipun ini virus, tapi dia juga bisa menimbulkan piremia, sehingga menimbulkan sepsis. Tidak harus diiringi dengan infeksi bakteri, tetapi piremia sendiri bisa menimbulkan sok sepsis. Ini kalau manajemen sok sepsis. Dan yang jangan lupa diupakan adalah neurologi, karena ada gejala neurologi dan infeksi berat akan bisa mengenai organ otak, otak, kemudian adalah status mental. Sehingga sebaiknya kita juga memberikan support psikologi, dan jangan lupa untuk mengatasi penyakit dasar, terutama penyakit-penyakit komorbit yang kita tahu berat, hipertensi, dan sebagainya. Jadi itu yang tetap harus kita perhatikan. Jadi basic-basic pengobatan penumoni tetap harus kita perhatikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.